Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya David Setiawan Alamat saya berjalan di Kampung Baca Alif Kabupaten Jepara Saya selaku owner agafurniture.com Memperkenalkan diri ceritanya Karena sudah beberapa bulan atau sering lah Dari dulu bertahun-tahun itu jarang ya Jarang ketemu sama pembeli Karena saya selaku penjual mebulan Yang selama ini Bapak Ibu Saudara belum pernah menyelesaikan saya Kali ini saatnya saya untuk menampakkan diri gitu Kali ini kita sharing ya Sharing mengenai cara membeli Furniture atau material online Yang baik dan benar Yang pertama Yang pertama adalah Tanyakan Produk beserta spesifikasinya Jika sudah yakin Yang kedua adalah Tanyakan Nama alamat si penjual Nama alamat si penjual Alamatnya dimana Nama alamatnya siapa Oke Yang ketiga Pastikan Transaksi Atas nama Rekening yang sama Maksud saya Rekening yang sama yaitu Misalnya nama saya David Rekening saya juga David Karena alamat saya di Jepara Cabanya harus di Jepara juga Nah itu Itu salah satu Trick untuk antisimasi Hal-hal yang tidak kita inginkan Untuk belanja online Kalaupun Nama sudah sesuai Alamat sudah sesuai Bank Cabanya Dengan alamat Kalaupun Orang ini Misalkan Mau menipu Niatnya sudah tidak baik Kita lebih mudah Untuk melancar Atau untuk melaporkan Melaporkan ke polisi Atau Tidak berbankan Biar Rekening Rekening si penipu itu Bisa ditukukan Atas dasar Akurat dari Bila yang berwajib Penipu sekarang Sudah marah Dimana-mana Saatnya kita Untuk Berhati-hati Apalagi untuk belanja online Itu Untuk dana Menggunakan dana Yang tidak sedikit Ya lumayan lah Membang Belanjaan yang lainnya Begitu Ya Itu salah satu Tip Dan trik Cara membeli Furniture Online Kenapa Seterlaku itu Masih bisa Menjalankan Aksinya Karena pembeli Jangan terkecoh Atau terpengaruh Dengan Harga yang Sangat-sangat Murah Bukan relatif murah Tetap Sangat-sangat Itu Sangat Risikan Terlebih Katakanlah Saya Biasa Menyumbang Kursi Mewah Dengan Harga Rp20.000.000 Misalkan Saya membeli Kursi Royal Kursi Mewah Kursi Sofa Mewah Harga Rp20.000.000 Pastinya Si pembeli Itu Membandingkan Harga Itu sudah pasti Di toko A Harganya sekian Dan toko B Harganya sekian Kebetulan yang Dibandingkan Itu adalah Akun si penipu Otomatis Harga selisihnya Sangat luar biasa Pak David Ini jualnya Rp20.000.000 Kok di akun ini Kok ada yang jual Rp5.000.000 Terakhir Itu Sudah sering Terjadi Dan banyak Pembeli Yang memang Marah ke saya Bahwasannya Pak David Ini jualan Sangat mahal Enggak Apa ya Enggak lumprahnya Padahal Di akun Ini Ada yang Jualan Rp5.000.000 Dan kemudian Beberapa minggu Orang itu Menghubungi saya Minta tolong Bahwasannya Saya disuruh Bantu Nyari Pak David Mohon maaf Bisa minta tolong Saya belanja Di toko mobil Ini Dengan kursi Harga Rp5.000.000 Pak David Bisa carikan Alamat ini Atas nama ini Terus Apa yang Saya lakukan Sebagai Saya Saya berdekan Sebagai Divermable Yang Awalnya Saya kasih Informasi Baik-baik Bahwasannya Jangan terpengaruh Dengan harga Yang sangat Jangan murah Tapi Kenyataannya Seperti Saya Nyarinya Bagaimana Alamatnya Aja Sudah Enggak Sesuai Kan Saya Berhubungi Jepara Pastinya Saya Tahu Dong Ya Disa Mana Kecamatannya Apa Itu Saya Tahu Nah Itu Desa A Kecamatannya B Kan Sudah Sudah Melanceng Karena Semua Diedit Dengan Photoshop Sekarang Sudah Mengedit Alamat Mengedit KTP Dengan Photoshop Sekarang Itu Sangat Mudah Tergantung Tangan Kita Tangan Kita Untuk Mengaplikasikannya Diniatkan Untuk Yang Baik Atau Diniatkan Untuk Keburukan Itu Salah Satu Hal Kenapa Penibu Masih Berkelian Sekarang Teknologi Sangat Canggih Dan Kita Pun Harus Hati 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 Impuan Dari Saya Selaku Owner Agam Pernitur Kekom Selaku Penjuan Selalu Menghimpun Untuk Teman Teman Atau Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Membantu Kami Maju Dan Membuat Konten Kreatif Bermanfaat Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh